Indramayu awak pesawat Cessna, Muhammad Salman Al-Farisi, ditemukan meninggal. Talon pilot tersebut saat ini dibawa ke Polri Losarang Indramayu. Salman salah satu awak Cessna yang terseret arus saat pesawat latih itu jatuh di Sungai Rambatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit Polri Losarang guna penanganan lebih lanjut. Ucap Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Truno Yudho Wisnu Andiko dalam keterangannya. Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2019, Truno mengatakan setelah melakukan evakuasi, tim gabungan kembali melanjutkan pengangkatan terhadap puing pesawat. Proses pengangkatan tengah dilakukan, tim gabungan melanjutkan pengangkatan terhadap puing pesawat. Cessna yang jatuh, tuturnya. Pesawat latih Cessna milik anak perusahaan Lion Air jatuh di Sungai Rambatan, Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin, 22.7. Pesawat latih yang teregistrasi jenis Cessna 172 itu diawaki dua siswa dari AAA Pilot School. Cirebon yakni Muhammad Salman Al-Farisi dan Arthur Arfa, kedua siswa sekolah penerbangan tersebut. Mencoba menyelamatkan diri saat posisi pesawat sudah terjatuh ke sungai. Arthur diselamatkan salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Namun Salman tak sempat tertolong. Talon pilot tersebut hilang terseret arus sungai. Sebelum jatuh ke sungai dan tenggelam monsior pesawat yang diawaki dua siswa sekolah penerbangan itu sempat oleng dan menabrak kabel listrik yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR cari satu awak. Cessna yang hilang terseret arus. Dir. BBN